Hari ini saya mendapatkan sebuah paket dari salah satu follower saya yang ada di Kalimantan Tengah. Dan isinya apa? Oke, langsung saja kita bongkar terlebih dahulu. Dan ternyata setelah saya bongkar, isinya itu adalah sebuah driver LED 4x4 dengan suplai minimal 9V dan maksimal 30V. Dan setelah saya cek, waduh, waduh, ternyata ini benar-benar parah. IC-nya sudah hancur, transistor-nya sebagian sudah rusak. Nah, oke, langsung saja kita eksekusi. Langkah pertama yang saya lakukan ya pastinya sawang-sinawang ya. Terawang-terawang terlebih dahulu, seperti itulah ya. Cek dulu ini rangkaian itu, cara kerjanya bagaimana, terus komponen apa saja yang dibutuhkan. Dan setelah saya terawang, ternyata ini seperti step-down ya. Dan langkah yang kedua, saya akan melepas IC-nya terlebih dahulu untuk memastikan jalur atau pin-out-pin-out-nya ya. IC-nya ini saya lepas terlebih dahulu. Oke. Dan inilah IC-nya, itu adalah IC AX3005. Tapi karena bekas ada jalur yang terbakar, itu sampai ngelupas untuk pin-nya ya. Tapi masih bisa lah ya. Langkah berikutnya, saya melakukan pengecekan komponen yang lain. Ya, seperti kapasitor, transistor, dan juga diodanya ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya menemukan sebuah dioda yang sudah terdeteksi shot ini, teman-teman. Untuk deodanya sendiri, itu seperti ini ya, kalau dalam rangkaian step-down ya. Jadi, dia itu deoda yang ini. Nah, itu kalau pada rangkaian step-down, yang pada umumnya itu adalah yang ini, yaitu SS24 ya. Kemudian di sini terdeteksi lagi, teman-teman. Yaitu sebuah transistor key 1 itu, terdeteksi terbakar. Dan itu untuk transistor-nya tipe NPN dengan pin basis di pinggir dan kolektornya di tengah. Dan sebelahnya itu ada sebuah deoda Zener dengan nilai breakdown 5V. Ya, cukup itu saja yang saya ganti, selain IC, deoda Zener, transistor, dan juga deoda SS24 itu ya. Dan sebenarnya adalah gitu, sebuah elko dengan nilai 50V 100μ sudah mulai bocor. Setelah selesai pergantian semua, ya mulai dari IC, deoda Zener, dan lain sebagainya, hasilnya seperti ini, teman-teman. Dan untuk tesnya, hanya saya menggunakan lampu backlight bekas TV yang terpasang seri paralel. Di mana pada pin output drivernya itu mengeluarkan tegangan kurang lebih 9V. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, mantap. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi.